dia tidak mau meninggalkan hambanya dia tidak meninggalkan gurunya yaitu Nabi Elia sebagai guru dia tetap ngepek orang bilang dia tetap mengikuti Nabi Elia bilang apa? aku mau ke battle mungkin kalau kata-kata gampang ini guru, saya tetap akan ikut kemana pun guru pergi ke lembang yang curang sekalipun kemana pun aku akan pergi ke gunung yang tinggi sekalipun Bapak Elia akan mendaki, saya akan ikut mendaki mungkin seperti itu ya mungkin seperti waktu Bapaknya Noel ketemu sama Dece mungkin Dece bilang seperti ini kemana pun Mas Muci pergi aku akan ikut Mas Muci ke ujung dunia pun Bapak Noel pergi aku akan tetap pergi mungkin Pak Muci bilang ke daerah tramigrasi mau? jangankan ke daerah tramigrasi ke daerah tramigrasi sama sekalipun aku akan tetap ikut tetapi sekarang tidak dulu aku di Bapak Elson dulu wajah tapi tetap dia sesetia itu gambarannya seperti itu seperti ini dasyat pelajaran yang indah yang kita pelajari dari Elia dari Elia dan Elisa ini kita lihat Elisa ini begitu setia karena dia tahu Nabi Elia ini ada yang bisa dia dapatkan dia mau mendapatkan kuasa daripada Nabi Elia ini dia mau seperti Nabi Elia yang punya kuasa saudara percaya Nabi Elia punya kuasa? sini sudah terbukti saudara Nabi Elia bisa membelah sungai Yodan dasyat gak saudara? ternyata bukan cuma Musa Musa bisa membelah laut merah dengan tongkat Musa bisa membelah laut merah dengan tongkat laut yang besar sehingga bangsa Israel bisa berjalan bisa berjalan di pasir saudara kalau saya lihat filmnya seru nanti kalau saya sudah benar-benar semua sudah pasang ini listrik saya akan setelkan nanti filmnya nah saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus Nabi Elia memakai cuba Musa bisa membelah laut merah dengan tongkat laut yang besar sehingga bangsa Israel bisa berjalan bisa berjalan di pasir saudara kalau saya lihat filmnya seru nanti kalau saya sudah benar-benar semua sudah pasang ini listrik saya akan setelkan nanti filmnya nah saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus Nabi Elia memakai cuba jadi waktu itu sungai Yordan sungai itu bela sama laut saudara kalau laut saya pernah berenang di laut kalau berenang di laut itu gak terlalu ngoyok karena dia mengandung air garam sehingga kita agak mengapung jadi berenangnya gak terlalu gak terlalu capek dibandingkan berenang di sungai sungai Yordan sungai yang deras ini kita berenang ini harus kuat karena dia pasti cepat tergelam saya masih ingat bapak pendeta Yudius waktu saya tinggal di menado itu itu sudah terperai di dalam otak saya bagaimana bapak pendeta Yudius ini di belakang rumah kan ada sungai jadi kalau saya masih ingat jelas waktu ada kayu lewat banjir banjir itu kan sungai deras sekali kalau di menado itu ada kayu besar wah ini saya gak tahu waktu itu pak pendeta Yudius itu masih gagah-gagahnya perkasa pantesan ibu Heni ini kesem-sem sama pendeta Yudius sampai klepek-klepek gak ada lagi pria selain bapak pendeta Yudius mungkin waktu masih muda itu wah handsome handsome sangat tampang sehingga cumpah lirik begini ibu Heni sudah klepek-klep gitu kemanapun pendeta Yudius pergi dia ikuti ke transmigrasi sekalipun ibu Heni tetap ikut saking cintanya itu sudah didotis bapak pendeta Yudius dengan ketampanannya ya jadi rupanya ketampanan bapak pendeta Yudius ini sudah memenjara ibu Heni keindahan yang dimiliki oleh bapak pendeta Yudius ini sudah sudah membuat ibu Heni tidak bisa pergi kemana-mana keindahan ketampanan bapak pendeta Yudius ini sudah memagar ibu Heni sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana amin saudara ini saya lihat masih gagal dia lompat ke sungai saya masih kecil saya ingat persis gak tau bapak pendeta Yudius ingat gak saya ingat persis kayu langsung ditubruk langsung dipeluk sambil dia menggapai-gapai tangan kiri mungkin begini diinggirkan diinggirkan itu kalinya masih ingat gak pak Yudius oh masih itu kan sungainya deras banjir lagi wah saya bilang makanya ini nular waktu itu saya di Bengawan di Badiun itu jadi peberani Bengawan yang gana sebetul saya takukan saya berenang terus walaupun banjir saudara di Bengawan itu setiap hari mandinya di Bengawan kalau pulang sekolah saya sekarang bayangin aja udah takut wah kalau saya belum mati gimana ya ini ada yang contohnya ternyata itu sungai Yorgat itu seperti itu bukan seperti laut karena saya pernah mau diberang sama teman-teman saya ke laut sudah di tengah-tengah ditakut-takutin ada him balik lagi kalau berenang di laut gak terlalu capek karena kita agak nampang sedikit orang Jabilah karena ada apa ada air garam mengandung garam asin nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Elia dan Elisa ini sebelumnya kan dicatat di Alkitab bahwa aku mau ke Betel aku mau ikut Tuhan disini kan Elia berkata Elisa aku mau disuruh Tuhan pergi kemana ke Betel aku pergi juga kemana pun kau pergi itu begitu setianya Elia Elisa dia menghargai dia tahu kuasa Tuhan berlaku kepada Elia seperti Pak Muji kemana pun Pak Pendeta Julius seperti apapun aku akan tetap mengikuti tempat ini amin seperti itu seperti Ibu Henny kemana pun Pendeta Julius diikuti dalam peniringan Tuhan karena Ibu Henny tahu ada kuasa Tuhan yang berlaku yang mengalir di sekujur tubuh Bapak Pendeta Julius sehingga kalau saya dengar kesaksiannya saya itu mendapat berkat saudara saudara yang ke selanjutnya apa disini saudara yang ke selanjutnya Tuhan Tuhan mengajak kemana ke sungai Jordan berkata kepadanya baiklah tinggal disini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Jordan ke Bebel aku ikut guru kemudian Elia apa Elia Nabi Elia berkata lagi aku disuruh Tuhan pergi ke sungai Jordan Elisa bilang apa wah suruh nyebrang mungkin secara manusia ini dia tak mau ikut ke sungai Jordan sungai Jordan itu kan deras kotor mungkin pada saat itu Elia berpikir Elisa sudah menyerah sudah gak mau ikut tetapi apa dikatakan disana demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku akan aku tidak akan meninggalkan engkau lalu berjalanlah keduanya amin saudara amin contoh Elisa tetap setia mengikuti gurunya saudara yang kasih dalam Tuhan apa yang dimiliki Elia apa yang dimiliki Elia Elisa ini mau ikut terus kemanapun Elia pergi tentu kuasa luar biasa tentu disini Elisa sudah melihat perbuatan-perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Elia sehingga Elisa ingin memiliki kuasa yang dimiliki oleh Elia yang diberikan Tuhan kepada Nabi Elia yang diberikan Tuhan yang diberikan Tuhan memang sekundang Tuhan yang diberikan yang diberikan Tuhan yang diberikan Tuhan